Halo semuanya, Valar Morghulis, balik lagi di pembahasan House of the Dragon dan kali ini kita memasuki episode 5, fondasi keseruan mulai perlahan-lahan dibangun ya dan sebelum kita masuk ke breakdownnya, kayak biasa kita recap dulu apa yang terjadi di episode 5 yang judulnya Regen episode ini dibuka dengan memperlihatkan semua orang yang berduka atas kematian Rhaenys Targaryen Corlys di Driftmark, Rhaenyra di Dragonstone, dan saya disini di King's Landing, pasukan Sir Criston Cole kembali dengan membawa kepalanya Melis dan mengatakan kalau Aigen Raja mereka udah berhasil menaklukkan naga terbesar dari kubur Rhaenyra namun orang-orang gak menyadari peti besar yang dibawa Criston Cole di dalamnya ada Aigen Targaryen yang terluka parah akibat battle kemarin para maister pun mencoba dengan hati-hati melepaskan armornya Aigen dan terlihatlah luka yang amat sangat menjijikan setelah melihat anaknya, Alison mencoba mendatangi Criston Cole untuk menanyakan apa yang terjadi di Rookress namun Criston Cole menolak untuk memberikan secara detail selain mengatakan bahwa Aigen telah berperang dengan gagah berani dan total pasukan mereka yang gugur dalam perang Criston Cole juga mengatakan kalau Sunfire juga sekarat karena kejadian itu sementara itu di Dragonstone di Black Council anggota Dewan Rhaenyra gak bisa menahan diri untuk memberikan pendapat terutama Sir Alfred mereka semua pun gak mendengarkan perintah dari Rhaenyra yang membuat Rhaenyra marah dengan keadaan majelisnya karena perintah Rhaenyra ditentang oleh mereka selain itu mereka juga gak mau kalau Rhaenyra turun langsung dalam perang ditambah lagi Diamond belum memberikan kabar tentang perkembangan di Heron Hall di tempat lain Jack Eris memberitahu Baila kalau dia akan pergi ke Heron Hall menemui Diamond tapi Baila mengingatkan kalau Rhaenyra aja sebagai ratunya kesulitan kalau berurusan dengan Diamond apalagi Jack Eris jadi dia pun memikirkan rencana lain Jack Eris baru teringat kalau pasukan dari House Stark tengah berbaris menuju selatan untuk mendukung Rhaenyra jika mereka bisa menyeberang lewat benteng kembarnya House Frey maka mereka bisa menyeberang ke Riverlands tanpa harus mengandalkan pasukan yang lagi Diamond kumpulkan di Heron Hall sementara itu Diamond dengan Caraxes bersama Sir Willem dari House Blackwood mencoba mengancam Sir Amos Brecken dan para kesatrianya namun Sir Amos menolak untuk setia pada Diamond dan lebih memilih mati daripada berlutut Diamond bisa aja membakar mereka tapi dia gak melakukannya Diamond pun menyarankan kepada Sir Willem untuk menggunakan cara lain supaya House Brecken mau berjuang untuk Rhaenyra jauh di atas pegunungan Reyna sudah tiba di Eyrie Reyna pun udah bertemu dengan Lady Jane Arryn Lady Arryn kecewa karena dia cuma diberikan dua naga yang baru menetas yaitu Stormcloud dan Tyraxxus karena dua naga itu gak akan bisa melindungi Eyrie dari naga-naganya kubu hijau kembali ke Dragonstone Rhaenyra curhat pada Misharia karena kekesalannya pada majelisnya untuk menghibur Rhaenyra Misharia pun mengabari bahwa Christon Cole memamerkan kepalanya Melis di King's Landing namun disambut oleh keresahan masyarakat Misharia menganggap hal ini akan menimbulkan pemberontakan rakyat dan bisa aja mereka jadi lebih memilih Rhaenyra untuk saat ini Misharia mengatakan bahwa Rhaenyra gak perlu turun langsung karena ada banyak cara dalam berperang Misharia pun kemudian memberikan sebuah saran setelahnya Rhaenyra mengirimkan salah satu dayangnya yang bernama Elinda dalam sebuah misi rahasia ke King's Landing suatu malam Rhaenyra menyuruh Baila untuk menemui kakeknya yang lagi berduka dan menawari posisi Hand of the Queen jadi Baila pun kemudian terbang ke Driftmark untuk menghibur kakeknya serta menyampaikan permintaan Rhaenyra awalnya Corlys gak mau, dia lebih memilih untuk berlayar ke barat dan menghilang namun Baila mengingatkan bahwa Rhaenyra adalah seorang Targaryen dan mati dalam api naga adalah mati yang terhormat dia turun berperang atas kemauannya sendiri Rhaenyra ingin Rhaenyra mendapatkan tahtahnya dan tugas mereka adalah membantunya perkataan Baila berhasil menyadarkan Corlys sebelum pergi Corlys menawari Baila sebagai pewarisnya namun Baila menolak sementara itu di Heron Hall, Simon mengatakan kalau usaha Sir William Blackwood membujuk House Bracken akan membuahkan hasil maka mereka perlu mempersiapkan kastil untuk menampung kedua pasukan tersebut Simon pun menyuruh Diamond untuk meminta uang pada Rhaenyra tapi Diamond menolak dan memastikan semuanya dengan usahanya sendiri di Red Keep perdebatan terjadi ketika membahas mengganti sementara untuk Aegon yang tengah berbaring gak sadar Alyson kembali menawarkan dirinya sebagai pengganti karena dia udah berpengalaman ketika King Viserys sakit keras namun anggota Dewan menolaknya dengan alasan saat ini situasinya berbeda mereka gak mau perempuan yang memerintah King's Landing pilihan pun kemudian jatuh pada Aemon karena keputusan itu Aemon langsung tidak duduk di kursinya Aegon dia langsung memerintahkan strategi lanjutan untuk pasukan Lannister supaya bisa bergerak menuju Heron Hall untuk menyerang Diamond ketika para Lords di Riverland lagi kacau dan juga menutup akses King's Landing supaya orang-orang gak bisa keluar di sisi lain, Hugh didesak oleh istrinya untuk segera pindah dari King's Landing istrinya menyadarkan Hugh bahwa Aegon gak akan menepati janjinya jadi di hari yang lain, Hugh membawa anaknya yang lagi sakit bersama istrinya keluar dari King's Landing tapi City Watch menutup gerbang dan melarang para rakyat keluar dari sana di Benteng the Twins, Jack Harris duduk menghadap Walder Frey House Frey setuju untuk memberikan akses penyeberangan pada pasukan Stark namun sebagai gantinya, mereka ingin Heron Hall ketika perang ini berakhir Jack Harris pun setuju kembali ke Heron Hall, Diamond pun kemudian ikut turun dalam merenovasi Heron Hall dengan pekerja lokal ketika beristirahat, Alice River mengobati tangan Diamond yang terluka Alice memberitahu Diamond apa yang House Blackwood lakukan di kastil-kastil House Brecken House Blackwood menculik anak-anak dan para wanita dan itu dilakukan supaya House Brecken mau bergabung ke Heron Hall Diamond gak peduli dengan caranya Sir Willem dia mengatakan akan lebih kejam kalau sampai Ayman the One Eye yang memerintah Seven Kingdom Diamond juga mengatakan kalau dia berjuang untuk dirinya sendiri begitu dia menjadi raja, dia akan mempersilahkan Rhaenyra bergabung sebagai pendapingnya pada suatu malam, Simon membangunkan Diamond dari tidurnya dia mengatakan kalau Sir Willem Blackwood berhasil menang atas House Brecken tapi ada akibat dari usaha yang ditimbulkan malam itu Diamond kedatangan tamu dari para Riverlords yang marah besar karena mengizinkan House Blackwood melakukan pembantaian besar-besaran masalahnya mereka sambil membawa bendera House Targaryen dengan panji hitam dan naga merah rencana Diamond mengumpulkan pasukan dari Riverland kelihatannya akan gagal karena para Riverlords menolak menjadi Banderman untuk penguasa yang tiran di King's Landing, utusan Misharia yaitu Elinda datang ke King's Landing yang udah ditutup dia pun berhasil diselundupkan oleh Citywatch dan menemui teman lamanya di King's Landing di perpustakaan Dragonstone, Rhaenyra membaca ulang sejarah tentang visinya Targaryen Jack Eryx masuk dan mengatakan bahwa Rhaenyra gak bisa menjadikan visinya sebagai inspirasi Rhaenyra pun marah mendengarkannya dia marah karena orang-orang hanya menyuruh perempuan seperti dirinya tinggal di istana padahal dia juga seorang Dragon Rider Jack Eryx pun memberikan ide pada Rhaenyra bahwa mereka punya naga di Dragonmon dan yang mereka perlukan hanyalah Dragon Rider Rhaenyra pun kemudian berencana untuk menelusuri catatan keluarga yang bertumpuk di sekitaran mereka dan berharap menemukan nama-nama yang bisa menjadi Dragon Rider itu dia rekap dari episode 5, Rhaenyra oke, sekarang kita bahas apa yang terjadi di episode ini episode ini berjalan lebih tenang ya setelah kehebohan yang terjadi di episode kemarin setelah Battle of Rook Race, baik dari Kubu Black dan Kubu Green mundur ke base camp masing-masing untuk mengobati luka, menghitung kekalahan, dan juga menyiapkan strategi untuk perang selanjutnya kepalanya Melis diarak buat ngasih inspirasi kepada rakyat sambil teriak-teriak nih, keren kan? raja kalian agon si pemberani udah berhasil ngalahin naga terbesar dari Rhaenyra tapi apa? orang-orang bukannya bersorak bangga, tapi lebih kepada khawatir bro, Rhaenyra belum menyerang Kings Landing aja, mereka tuh udah kesulitan makan apalagi kalau Rhaenyra sampe nyerang balik, karena mau bales dendam atas kematian Rhaenys kita juga bisa lihat bro, di Kings Landing itu udah mulai kesulitan setelah blokade laut yang dilakukan oleh Corlys membuat ekonomi Kings Landing jadi gak jalan pendagang gak bisa masuk, hasil panen busuk kemudian makanan yang dijual pun harus dijatah dan orang-orang jadi kelihatan sengsaranya rakyat mulai menjerit nih, karena wajar aja udah hampir 100 tahun perang gak pernah terjadi setelah King Jaehaerys I memimpin dilanjutkan dengan King Viserys mereka hidup nyaman, sejahtera, sampailah sekarang makanya banyak yang mau keluar dari ibu kota karena hidup makin sulit kondisi Aigen ngericuy, ngilu banget nontonnya sensasi jijiknya itu ngalahin ketika kita ngeliat Grayscale-nya serjorah dikelupasin sama Samuel Tarly di Citadel Aigen itu kan pake armornya Aigen the Conqueror ya baja Valerian Steel kan mungkin emang mantep ketika dipake perang pedang tapi ketika disembur Veigar, dia jadi terpanggang dalam armornya sendiri yang menarik di scene ini adalah ketika Alison mendatangi Kristen Cole kemudian Kristen ngasih tau nih, kalau Aigen bertarung dengan gagah berani yang mana dari tatapan keduanya, baik dari Kristen yang ngasih tau infonya dan Alison yang mendengarkan info itu sebenernya sama-sama gak percaya iya kali Aigen gagah berani bertarung makanya fokus utama disini Alison pengen tau Aiman tuh gimana di battle itu cuma Kristen gak ngasih tau penghinatan Aiman dan dua percobaan pembunuhan yang mau dia lakukan terus baik Alison dan Rhaenyra secara paralel kita ngeliat mereka ini sama-sama menjadi korban patriarki yang menganggap kalau perempuan itu gak bisa apa-apa walaupun Alison dan Rhaenyra mungkin di beberapa episode mendatang gak akan lagi berada di satu frame seperti episode yang kemarin tapi mereka masih terhubung dengan keadaan mereka masing-masing yang sama-sama diabaikan, yang sama-sama disingkirkan oleh orang-orang di sekitaran mereka waktu di small council contohnya ketika mereka harus memilih King Regen karena kondisi Aigen yang gak sadar-sadar Alison tau nih gak mungkin ngasih jabatan itu kepada Aiman karena secara pribadi Aiman mungkin lebih powerful ya daripada Aigen secara pemikiran dan lain sebagainya tapi Aiman ini gak bisa dikasih tau dan lebih mengkhawatirkan lagi kalau dia megang pemerintahan tapi anggota council malah milih Aiman padahal kan Alison berharapnya dapat dukungan dari Larys atau Kristen Cole kan mereka tanpa memandang Alison malah memilih Aiman sakit hati gak lu kalau jadi Alison udah ngasih kaki, udah ngasih tempat tidur tapi malah gak didukung sama dua orang ini bahkan ketika bicara empat mata Kristen Cole itu belak-belakan kalau mereka itu butuh Dragon Rider sebagai pemimpin mereka sama kayak Rhaenyra apapun perintah yang dia keluarkan selalu ditentang sama anggota dewannya dia juga dilarang turun langsung sampai-sampai Rhaenyra juga bingung lagi nih mesti ngapain emang sepeninggalan Daemon ke Heron Hall dan juga kematian Rhaenys suara Rhaenyra tuh jadi gak didengar ya makanya pilihan memberikan jabatan The Hand kepada Corlys itu udah tepat banget kemudian Daemon disini udah mulai bertingkah nih dia mau orang-orang menganggap kalau dia adalah Raja dan Rhaenyra hanyalah istrinya tapi karena kita udah mengenal Daemon ya dari season 1 kita juga udah menganggap hal ini udah biasa lah kita udah ngeliat motif dia dari awal dan sekarang mulai keliatan jelas di Heron Hall Daemon mendapatkan mimpi yang gak hanya menyeramkan tapi juga menjijikan yaitu dia berhubungan seks dengan Alisa Targaryen ibunya sendiri bukan Emma Arryn ya seperti yang kita kira ketika kita melihat trailer House of the Dragon sebelum seri sini tayang Alisa Targaryen itu sendiri adalah penunggang Melis sebelum Rhaenys seperti yang kita tahu mimpi-mimpi Daemon di Heron Hall itu adalah sebuah visual dari alam bawah sadarnya sendiri alam bawah sadarnya yang seakan-akan memberitahu Daemon dengan sesuatu yang selalu ingin dia dengar kayak di mimpi ini kan Alisa mengatakan kalau Daemon lebih baik dari Viserys Daemon adalah yang terkuat pendekar pedang yang terhebat Dragon Rider yang paling ganas Alisa juga bilang Viserys gak cocok dengan makotanya dan yang paling parah Alisa berharap kalau Daemon yang lahir lebih dulu daripada Viserys kenapa ini adalah alam bawah sadarnya Daemon? karena Daemon itu gak pernah mengenal ibunya karena Daemon ditinggal mati oleh ibunya ketika Daemon berusia 3 tahun alam bawah sadarnya Daemon itu kalau dipikir-pikir ngeri juga ya ibarat kayak jurang yang gelap dan gak ada yang bisa nebak rencana Daemon mengumpulkan pasukan di Harrenhal mengalami kemundurannya setelah mendapatkan penolakan langsung dari para Riverlords tapi tanpa sepengetahuan dia ada rencana lain yang udah disiapkan misalnya kayak Jakaris yang udah mendapatkan jalan untuk House Stark dengan bantuan dari House Prey dan juga rencana rahasia yang misalnya dia susun lewat dayangnya Rhaenyra yaitu Elinda by the way apa misi rahasia Elinda ke King's Landing dan siapa teman lama yang disebutkan yang dia temui di episode ini kalian ingat di season 1 episode 8 ada seorang gadis pelayan mendatangi Alison melaporkan pelecehan yang dilakukan oleh Aigen dia adalah Diana dan dia itu adalah pelayannya Helina, istrinya Aigen Alison pun mendengarkan curhatan Diana tapi sekalian mengancam akan ada konsekuensinya jika hal ini dibocorkan Alison kemudian memberikannya uang tutup mulut dan juga memberikannya munti gara-gara hal ini Alison sampai gak menganggap Aigen anaknya karena Aib yang udah dia lakukan kita asumsikan Diana membocorkan hal ini kepada orang lain sehingga Misaria tahu dan Diana akan dimanfaatkan oleh Misaria seperti yang Misaria bilang kepada Rhaenyra jadi skenario nya ketika Diamond gagal mengumpulkan pasukan di Iron Hall House Prey akan membiarkan pasukan Hal Stark lewat saat pasukan itu muncul maka Elinda akan menjalankan rencana rahasia Misaria yaitu Diana akan menyebarkan rumor tentang pelecehan yang dilakukan oleh Aigen ketika Aib Raja tersebar, kerusahaan akan terjadi di King's Landing setelah kejadian digantungnya penangkap tikus kemudian kelaparan dimana-mana, orang-orang dikurung gak boleh keluar dan saat Aib Sang Raja tersebar maka itu akan menambah buruk reputasinya Aegon dan pemberontakan ini akan mengundungkan Rhaenyra untuk merebut kembali King's Landing di episode mendatang atau di season mendatang karena kemauan rakyat Jelata itu adalah senjata yang paling ampuh dan Rhaenyra akan memanfaatkannya selanjutnya ada adegan dimana Rhaenyra membaca sejarah tentang seasonya Targaryen yang kita semua tahu lah siapa sosok ini Rhaenyra itu cuma ingin mencari referensi seorang Dragon Rider wanita yang mungkin bisa cocok dengan figurnya tapi hal itu diejek oleh Jekiris kemudian Jekiris ngasih ide brilian untuk mencari Dragon Rider dari Dragon Seed atau anak-anak haram Targaryen buat naga-naga mereka yang masih belum ada penunggang di Dragon Mount Vermitor dan Silverwing udah mulai disebutkan di episode ini seperti yang kita tahu setelah nanti ada pemanggilan dari Jekiris untuk mencari calon Dragon Rider Hugh dan Ulf yang akan bisa mengklaim Vermitor dan Silverwing kita udah tahu nih di King's Landing orang-orang yang ingin keluar dan Hugh bersama keluarganya udah berencana untuk keluar dari sana ini membayangkannya aja udah mulai seru nih serial House of the Dragon karena episode 4 kemarin aja itu udah berhasil mencetak penonton paling banyak kan buat season 2 udah mau 9 juta penonton kalau nggak salah di HBO dan bayangin aja kalau ada battle yang melibatkan Vermitor, Silverwing, kemudian Caraxes vs Vhagar itu pasti bakal lebih pecah lagi di adegan ini saya suka banget dengan dialognya Jekiris yang menyarankan untuk mencari tahu tentang anak haram Targaryen sebagai calon Dragon Rider tanpa mengatakannya secara gamblang Jekiris mengatakan untuk mencari tahu garis keturunan Targaryen yang menikahi house lain atau anak-anak yang lahir tanpa menyandang nama Targaryen kayak secara tersirat mau bilang ini loh aku aja nih anak haram dari Harwin Strong bisa naik Vermax mungkin yang lain juga bisa ketika ngulang adegan ini saya tuh jadi lebih mengapresiasi writer-nya ya menurut saya penutup yang manis buat episode ini mungkin itu aja buat video kali ini semoga gak ada yang terlewat makasih udah nonton sampai jumpa di episode selanjutnya saya B. Saputra, Valar Murgulis selamat menikmati